Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel Bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Yang kamu rasakan Ketika mantan merindukanmu Ini yang harus kamu lakukan Agar dia kembali kepadamu Mantan kangen gak tuh kepada kita? Itu pertanyaan yang sangat sering muncul ya Mantan kangen tidak kepada kita? Jawabannya iya Ya Tetapi rasa kangen, rasa rindu yang mantan rasakan itu Tidak sampai menggerakkan dia Untuk minta kembali kepada kita lagi Kalau kangen, mantan kangen juga Seperti halnya kita merindukan mantan ya Kalau ingat, mantan ingat kita juga Apalagi ada begitu banyak kenangan ya Antara kita dan mantan Kemana pun mantan pergi Di situ selalu ada kenangan bersama kita Dia pindah keluar kota pun Dia lihat televisi Dia dengarkan lagu-lagu Yang punya kenangan bersama kita Dia teringat kita Di kota, tempat dia tinggal yang baru Mesti ada orang yang cara berpakaiannya sama dengan kita Orang yang kendaraannya mirip dengan kendaraan kita Orang yang aroma parfumnya sama dengan yang biasa kita gunakan Ya Maka Mantan juga akan selalu teringat dan kangen kepada kita Ya Nah Tapi rasa rindu, rasa kangennya itu Tidak sampai menggerakkan dia Untuk kembali kepada kita Nah sekarang Apa yang harus kita lakukan? Nah yang pertama kita belajar Untuk mengenali Waktu-waktu Dimana mantan sedang merindukan kita Dan ketika kita ketemu tuh waktunya Maka Isi waktu itu Dengan energi doa Dan panggil dia untuk pulang kepada kita Nah Jadi Bagaimana caranya Mengenali waktu-waktu Dimana mantan merindukan kita nih Ini menarik nih Karena Sesungguhnya mungkin setiap hari Mantan juga Merindukan kita Cuma kita belum mengenali waktu-waktunya tadi Nah Sebelum kita bahas Jangan lupa ya Luangkan waktu Anda Untuk memencet tombol subscribe Dan Menyalakan Lonceng notifikasi Agar Anda selalu Mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa Berdoa Bersama-sama ya Nah Mengenali Waktu Dimana mantan sedang Merindukan kita Sebenarnya Tandanya Yang tahu kita Karena kita yang merasakannya Jadi Fondasinya itu Adalah Ikatan batin Antara kita Dan mantan Yang tanpa Kita sadari Sesungguhnya itu Sudah terbangun lama Dan sangat kuat Ikatan batin itu beda Dengan ikatan tali Ikatan kawat Tali itu bisa dipotong Dengan gunting Kawat bisa Dipotong dengan Tang Begitu ya Tapi yang namanya Ikatan batin Itu tidak bisa dipotong Contoh ya Ada seorang ibu nih Dipisahkan Dengan anaknya Misal oleh mertuanya Karena Bercerai Dengan Suaminya Atau Anak dari mertua tadi Seorang ibu Dipisahkan Ini dengan anak Belum pernah Ngobrol Karena anak masih bayi Ya Tetapi yang namanya Ikatan batin Itu sampai Kapanpun Akan selalu ada Ya Anaknya Kurang sehat Ibunya akan Bisa merasakan Anaknya Kangen ya Namanya Anak itu kan Dia tetap Kangen ya Kepada Ibunya Sampai Sampai Kapan Anak Yang sudah Dewasa Misal Sekarang Usianya Misal 40 tahun Sudah Tapi dia Misal Terlahir Begitu Ibunya Sudah Tidak ada Maka Maka biarpun Usianya Sudah 40 tahun Begitu Biarpun Dia kemudian Diangkat Anak nih Oleh keluarga Yang juga Menyayangi Dia Tetapi Rasa Rindunya Kepada Ibu Kandungnya Ibu yang Melahirkannya Itu Tidak akan Pernah Hilang Sampai Kapan Nah Itu Namanya Kekuatan Batin Ya Yang Tanpa Kita Sadari Kita Dan Mantan Itu Sudah Terikat Selamanya Di Dalam Yang Namanya Ikatan Batin Ya Saat Masih Bersama Mantan Bohong Kita Tau Ya Mantan Menutupi Sesuatu Dari Kita Kita Tau Ya Begitu Sebaik Apapun Mantan Berbohong Di depan Kita Kita Tau Nah Itu Namanya Kekuatan Batin Orang Sering Menyebutnya Sebagai Intuisi Intuisi Itu Kemampuan Untuk Memahami Ya Tanpa Harus Mendengarkan Membaca Dan Seterusnya Itu Namanya Kemampuan Intuisi Bahkan Tidak Harus Ketemu Orangnya Orang Bisa Memahami Itu Namanya Kemampuan Intuisi Kalau Menurut Banyak Orang Atau Juga Sering Kita Sebut Bisa Merasakan Mantan Kangen Ya Kepada Kita Tapi Dengan Catatan Kita Tidak Membiasakan Terus Memikirkan Mantan Artinya Kita Mencoba Untuk Mengembalikan Rasa Rindu Kita Itu Ketitik Nol Jadi Kalau Kita Buat Seperti Bandul Begitu Kalung Begitu Nah Itu Kalau Ke Kanan Itu Kita Kangen Nah Kalau Kekiri Itu Kita Membenci Nah Kita Tidak Berusaha Membenci Dia Tetapi Juga Tidak Ngajari Diri Kita Untuk Mencintai Terus Kita Mencoba Mengembalikan Itu Ke Titik Nol Tengah Tengah Caranya Bagaimana Caranya Tidak Usah Apa Itu Membayangkan Mantan Yang Jelek Begitu Agar Kita Bisa Membenci Dia Karena Dengan Berusaha Membenci Itu Malah Kita Kepikiran Terus Malah Jadi Kangen Juga Jangan Membiasakan Diri Untuk Membayangkan Menghayalkan Mantan Terus Asal Ada Waktu Senggang Melamun Di Teras Rumah Sendirian Mesti Ngelamunkan Mantan Itu Namanya Ngajari Diri Kita Untuk Mencintai Dia Terus Nah Sekarang Kita Kembalikan Ke Titik Nol Ketengah Tengah Itu Tadi Bandul nya Itu Artinya Kalau Ada Waktu Senggang Ya Diisilah Dengan Kegiatan Lain Kita Selalu Bertanya Ustaz Kegiatan Apa Wah Banyak Itu Di rumah Itu Banyak Kegiatan Bersih Bersih Halaman Bersihin Kamar Ngepel Rumah Kemudian Apa Ngechat Yang sudah Kusam Kusam Dan Seterusnya Banyak Kegiatan Kalau Mau Dicari Isi Dengan Kegiatan Agar Tidak Kepikiran Mantan Terus Kalau Kita Sudah Berhasil Kembali Ke Titik Nol Tadi Kita Tidak Mengajari Hati Kita Untuk Kangen Dia Setiap Hari Tapi Juga Tidak Mengajarkan Hati Kita Untuk Membenci Dia Kita Netral Netral Saja Tengah Tengah Saja Kapan Waktunya Mantan Kangen Kita Ini Bisa Kita Kenali Yakni Saat Kita Tiba Tiba Beda Ya Kalau Kita Bayangkan Mantan Terus Menghayalkan Mau Tidur Menghayalkan Mantan Lagi Yuk Kangen Terus Jadinya Tapi Kalau Kita Tidak Melakukan Itu Sebelum Tidur Kalau Misalnya Belum Bisa Tidur Baca Buku Dulu Dan Seterusnya Begitu Kita Tidak Menghayalkan Mantan Terus Tiba Tiba Kita Kangen Kepada Mantan Maka Itu Adalah Tanda Bahwa Mantan Sedang Kangen Kepada Kita Itu Saat Dimana Hati Mantan Hati Kita Fikiran Mantan Fikiran Kita Sedang Terhubung Itu Koneksinya Terhubungnya Itu Sangat Kuat Energinya Maka Saya Juga Sering Menyampaikan Penelitian Profesor Dik Bitatum Dari Seville University Bahwa Fikiran Manusia Itu Bekerja Seperti Halnya Wifi Ini Sedang Memikirkan Langsung Tersambung Begitulah Ketika Mantan Sedang Memikirkan Kita Sedang Kangen Kepada Kita Terhubung Langsung Tandanya Tiba-tiba Kita Kangen Mantan Tiba-tiba Kita Teringat Dia Itu Artinya Kita Sedang Terhubung Mantan Sedang Memikirkan Kita Sedang Kangen Kepada Kita Maka Ketika Waktu Ini Muncul Sedang Terhubung Energinya Kuat Ibaratnya Itu Seperti Apa Itu Pipa Paralon Itu Pipa Paralon Kosong Kalau Kita Tiup Kita Tiup Di Sini Udaranya Kan Keluar Dari Lobang Sebelah Sana Maka Pada Saat Itu Kita Isi Dengan Doa Saat Kita Tiba-tiba Teringat Kepada Mantan Doa Apa Saja Yang Kita Bisa Kita Berdoa Agar Dia Kembali Atau Misal Kalau Tiba-tiba Teringat Itu Kita Sedang Sibuk Kita Kirimkan Al-Fatihah Untuk Mantan Kita Baca Solawat Dan Jika Sudah Selesai Kita Panggil Dia Dengan Nama Kesayangan Yang Biasa Kita Gunakan Adek Hubungi Aak Aak Sedang Kangen Banget Dengan Adek Insya Allah Kalau Kita Rutin Kita Bisa Mengenali Waktu-waktu Dimana Mantan Kangen Kepada Kita Dan Kita Isi Dengan Doa Kita Panggil Dia Untuk Pulang Kepada Kita Artinya Ketika Sedang Terhubung Kita Kirimkan Doa Langsung Sampai Kepada Dia Sedang Terhubung Kita Panggil Untuk Pulang Langsung Sampai Pesannya Kepada Dia Nah Insyaallah Mantan Tidak Hanya Kangen Tapi Juga Ada Energi Dari Kita Yang Menggerakkan Dia Untuk Kembali Kepada Kita Insyaallah Dengan Doa-doa Kita Ya Apalagi Tadi Doa Ketika Hati Kita Dan Mantan Sedang Terhubung Insyaallah Semoga Mantan Bisa Segera Kembali Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawabillahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh